Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua umat muslim sepakat bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dan obat hati yang sangat ampuh Bahkan umat muslim akan mulia dihadapan lainnya karena Al-Quran Berbagai keagungan Al-Quran dalam bidang pengobatan pun tertulis dengan jelas sehingga banyak ilmuwan yang masuk Islam karenanya Ternyata bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan sel otak yang telah rusak Taukah Anda bahwa bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan sel otak yang telah rusak? Baru-baru ini sebuah pengobatan alternatif dengan metode pengobatan lewat suara telah diuji oleh para ilmuwan Dalam penelitian tersebut telah dibuktikan bahwa setiap sel dari otak bergetar dengan frekuensi tertentu Kinerja sel otak tersebut berpengaruh untuk mengontrol kehidupan manusia Dalam perjalanan, goncangan eksternal seperti psikologis dan sosial membuat sel otak menjadi terganggu Terkadang akibat goncangan tersebut pengaruh kepada salah satu problem otak Bahkan tak jarang ada yang mampu mengakibatkan kerusakan secara menyeluruh Akibatnya muncul berbagai jenis penyakit baik mental maupun fisik Apakah kerusakan tersebut bisa disembuhkan? Ternyata para ilmuwan memiliki kesimpulan bahwa sel yang rusak tersebut bisa dimodifikasi atau diperbaiki Dengan penggunaan gelombang getaran yang berasal dari sel yang sehat dan bersih Para ilmuwan pun berusaha mencari suara yang memiliki getaran tersebut Dan mengembalikan fungsi sel otak sebagaimana semestinya Namun hingga saat ini para peneliti hanya berkutat pada terapi musik ataupun suara alam Kemudian muncullah fakta bahwa bacaan Al-Quran dan doa akan masuk ke dalam telinga dan membuat getaran positif pada sel otak Sebuah getaran yang sesuai dengan titrah manusia Al-Quran menjadi semacam suara harmonis yang tidak didapatkan dalam kitab lainnya Maka benarlah firman Allah yang memiliki arti demikian Yang artinya Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi-sisi Allah Tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya Quran Surat An-Nisa Ayat 82 Tak salah jika kini Al-Quran menjadi pengobatan terbaik sekaligus termudah untuk bisa mengembalikan fungsi sel yang rusak Itu karena Allah yang telah menciptakan sel dan dia pula yang telah mengisinya dengan berbagai program detail tersebut Secara jelas Allah sendiri menyatakan bahwa Al-Quran sebagai obat dan rahmat Dan kami turunkan dari Al-Quran Suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian Quran Surat Al-Isra ayat 82 Dengan kata lain Membaca Al-Quran akan berpengaruh besar pada keseimbangan sel tertentu seperti otak Sebuah studi ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Ahmed Al-Hadi di klinik besar Florida, Amerika Serikat Membuktikan bahwa perubahan fisiologis terjadi pada sistem saraf otak Dari sampel pasien yang mendengarkan pembacaan Al-Quran Lalu dipantau oleh sistem yang sangat canggih di klinik yang terletak di Panama City, Florida Studi ini melakukan 120 eksperimen kepada 5 relawan dari pria dan wanita Dengan kelompok usia yang berbeda serta berstatus sebagai non-muslim dan tidak mengerti bahasa Arab Percobaan ini dilakukan melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran bersama dengan teks Arab biasa Hasilnya membuktikan bahwa ada 97% efek positif pada subjek percobaan yang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran Dibandingkan dengan hanya mendengarkan teks Arab biasa Ini membuktikan bahwa mendengarkan Al-Quran bisa menjadi obat dan merupakan sebuah gelombang suara yang sehat dan bersih Dimana selama ini dicari-cari oleh ilmuwan untuk menyembuhkan sel otak yang rusak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh